Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gue di DS Aspril Oke teman-teman kali ini gua akan share ke kalian gimana caranya ganti oli sendiri di rumah untuk motor Honda Beat jadi gini ya teman-teman Honda Beat yang keluaran generasi kedua sama generasi ketiga itu sama cara ganti olinya dan kali ini gua pertama mau ganti oli dulu untuk generasi bibit yang kedua nih guys Oke ikutin aja langkah-langkahnya guys ya yang pertama kita harus beli dulu olinya dan ini dia nih lotek bautnya baut untuk pembuangan Oh iya guys ini kebetulan bautnya udah buat tak atau udah diganti ya dengan ukuran yang lebih besar jadi gua yang pakai kunci itu kunci 17-12 tadi udah gue coba nggak muat nggak cocok ya guys ini kunci 17-12 dan bukanya itu ke arah ban atau ke arah kiri kita ya guys kita buat kunci dulu yang pas biasanya kunci 12 ukuran standarnya nah ini dia nih kunci 17-12 kita siapin dulu nih embernya guys atau wadahnya Oke lanjut kita buka pake tang ya guys sebenernya ini ini kentang potong jadi gua pake bagian belakangnya supaya tidak melukai si baut oli ini nih guys kita cukup tiriskan aja dan kita buka dan kita diamkan itu kalau bisa sampai olinya menetes bener-bener habis kita miringkan kanan kiri dan kita siapkan corong guys dan jangan lupa kita masukin lagi atau kita pasang kembali baut yang pembuangan tadi kita untuk buang olinya itu kita pasang lagi jangan lupa guys kalau kita lupa ya oli yang baru terbuang sia-sia gitu guys ya kita kencangkan kencangkannya penuh dengan perasaan ya guys jangan dengan perasaan kesel ya guys perasaan santuy aja santuy Oke olinya yang gua pake ini kan kebetulan Honda olinya gua pake MPX2 yang untuk metik ya MPX4 Matic ya 800 mili ya guys Hai nah ini dia ada tutupnya yang ada kodenya asli langsung aja guys kalau bautnya sudah kita pasang kita tuang olinya oke ya saya tuang olinya itu sedikit demi sedikit ya guys supaya enggak tumpah sayang-sayang kan guys kalau tumpah selamat menikmati kita encrotkan sampai habis nih guys ya jangan sampai habis nah langsung kalau udah selesai kita tutup nih guys kembali baut oli yang atas itu ya guys kita kencangkan sedikit saja dengan menggunakan tang tapi jangan gunakan tang seperti ini ya guys itu dapat merusak tutup olinya oke guys cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment dan subscribe dan share juga video ini jika kalian suka thank you selamat menikmati terima kasih